Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar menyangkut tentang operasi pada himpunan Kita akan membahas tentang operasi pada dua himpunan Dan biasanya dikatakan ini adalah operasi binar Nah pada operasi binar ini biasanya kita akan menemukan dua himpunan yang ada irisannya Yang pertama ada irisannya, yang kedua ada gabungannya, ada komplement dan ada selisih Nah untuk hal-hal yang baru bagi kalian ini kita akan bahas lebih dalam lagi nanti pada pembelajaran kita Oke Ananda silahkan diperhatikan dengan sungguh-sungguh Nah pada irisan Irisan ini biasa disebut juga dengan intersection Intersection itu pengertiannya adalah misalkan ada himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang tidak kosong Ada syarat khusus dulu sebelumnya Nah maka untuk A irisan B Yang seperti U terbalik itu kita baca dengan irisan Himpunan A diiris dengan himpunan B adalah X anggota himpunan A dan Dan X juga anggota himpunan B Nah dimana irisan itu biasanya diwakili dengan kalimat dan Dengan kata dan Nah sehingga dalam notasi himpunan nanti akan kita temukan X dimana X elemen anggota himpunan A dan X elemen itu artinya anggota ya Anggota himpunan B Dia masuk anggota himpunan A juga Dan juga masuk himpunan B Nah boleh seperti gambar ini Kalian perhatikan Dua buah kurva Kurva A berarti ini Semua yang di dalam kurva A itu adalah anggota himpunan A Semua yang ada di dalam kurva B itu adalah himpunan B Sehingga Nampak di sini Ada yang berwarna pink di sini Ini adalah merupakan irisan antara himpunan A dan himpunan B Artinya dalam daerah ini Ya daerah yang pink ini Dia itu adalah anggota A dan juga anggota B Nah ingat anda dalam penulisan diagram Diagram akan nampak adanya Himpunan semesta di sini Nah bisa dipahami Nah kita lanjutkan untuk yang kedua Yaitu tentang gabungan atau union Pengertiannya adalah Misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak kosong Nah ini juga sebagai syarat khusus dulu Berlaku A gabung B Gabung Dinotakasikan seperti U Ya seperti U U besar ya Nah ada himpunan A Union atau gabungan dengan Himpunan B Adalah X Ya X Anggota himpunan A Atau Nah biasanya gabungan di Di identikan dengan kata Atau Atau X Anggota Himpunan B Sehingga Secara notasi matematikanya Dikatakan X di mana X Anggota himpunan A Atau X Elemen atau anggota Daripada himpunan B Oke kita masuk pada contoh soal ya Kalian akan temukan Tentang gabungan dan irisan Pada tabel bawah ini Nah Nomor 1 Umi punya himpunan Di mana Himpunan semestanya itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H Ya Ini semestanya Artinya apa? Si semesta Dia akan memenuhi kotak persegi kita ini Persegi ini akan dipenuhi oleh semesta Nah Di dalam semesta Ternyata Ada himpunan A Di mana himpunan A Dia akan mengisi kurva A nanti Ya Yang mana anggota-anggotanya adalah A, B, C Nah ini dia A, B, C Nah berarti Ini adalah anggota himpunan A Nah Kurva B diisi oleh anggota himpunan B Ada D Ada E Ada F Sementara itu Semesta kita Ya Ini baru sampai F Semesta kita sampai G sampai H Ada G dan H Nah maka berarti G dan H Tidak masuk dalam Kurva A Dan juga tidak masuk dalam Kurva Kurva B Nah maka dikatakan Ini adalah Dua himpunan Yang saling asing Atau saling lepas Ya A saling asing Dengan B Bisa dipahami Nah Kenapa memang Ternampak di sini Mereka tidak punya hubungan apa-apa Walaupun masih di dalam Satu diagram Satu diagram Dan semesta Yang sama Oke Nah Nah Nanti kita akan bahas Tentang irisan Bagaimana irisan Antara A dan B Di sini Kalau mereka saling lepas Berarti mereka tidak ada Seperti mana Pengertian kita tadi Irisan itu artinya adalah Si X itu adalah Anggota dari A Dan Irisan itu dan Dan Si X itu adalah Anggota dari B Ternyata tidak ada Tidak ada di sini Yang X itu anggota A Dan juga anggota B Tidak ada Maka Dibuatlah dia Himpunan Kosong Ya Tau 0 di dalamnya Oke Kita lanjut untuk gabungan Untuk gabungan artinya apa Mereka digabungkan Antara A dan B Maka Gabungan antara A dan B itu adalah A B C D Dan F Oke Kita lanjutkan Untuk bentuk yang kedua Bentuk yang kedua Diagram Fen Umi ini Mempunyai semesternya Itu dari 0 1 2 3 4 5 6 7 Nah Anggota semesta Berarti dia memasuki pada Persegi ini Nah Tetapi di sini ada Himpunan A Yang anggotanya itu 0 1 2 3 4 5 Dan B Ada 3 4 5 6 7 Ternyata Ada 3 Anggota Yang mereka itu Ada di Himpunan A Dan juga ada di Himpunan B Nah Cara membuat Himpunan binarnya Seperti ini Membuat diagram Fennya Seperti ini Artinya apa Si 3 4 5 Mereka itu Merupakan anggota Himpunan A Dan juga Merupakan anggota Himpunan B Sehingga Ada Irisan Atau Anggota bersama Anggota yang dimiliki Berdua Ya Yaitu 3 4 Dan 5 Itu Punya si A Punya si B Ya juga Bisa dipahami Mana itu Irisan Nah Bagaimana kalau gabungan Kalau gabungan Berarti semuanya Masuk Nah Masuk semuanya Nak Ya 0 1 2 3 4 5 6 7 Semuanya masuk Nah Semua anggota A Dan B Tetapi Tak dimasukkan 2 kali Masukkan 1 kali saja Walaupun Tadinya si A Si 3 4 5 itu ada di A Dan juga ada di B Ya Kita hanya Menuliskan Himpunan 1 ke 1 kali Ok Kita lanjut Pada bentuk yang ketiga A Si Nomor 3 ini Punya semesta Yaitu A, B, C, D, E Nah Sementara Himpunan A nya Itu A, B, C Himpunan B nya A, B, C, D, E Nah Ini dikatakan Himpunan A Himpunan bahagian dari B Mana Himpunan bahagian dari B Artinya apa Kita lihat disini Anggota si A ini A, B, C Ternyata dia ada Di dalam Himpunan B A, B, C, D, E Nah Berarti apa Si A itu Himpunan A Ada di dalam Himpunan Himpunan B Nah Kalau diiris Artinya apa Yang disini Yang punya si A Ya Dan juga punya si B Ya Adalah A, B, C Kalau digabungkan A, B, C, D, E Bisa dipahami? Nah Ini yang dikatakan dengan A Himpunan bahagian dari B Nah Untuk bentuk yang keempat Semestanya itu Satu, dua, tiga, empat, lima Sementara Si A Anggota himpunannya Itu satu Dua, tiga, empat Himpunan B Ternyata juga sama Satu, dua, tiga, empat Nah Berarti dikatakan A sama dengan B Ya Kita sudah pelajari pada Pertemuan sebelum ini Apa itu Dua Himpunan yang dikatakan sama Ya Nanda Nah Nampak disini betul-betul sama Anggota himpunannya Nah Artinya apa Kalau mereka diiris A Irisan B itu Sama dengan Satu, dua, tiga, empat Nah Artinya apa Himpunan A Sama dengan Himpunan B Oke Nah bagaimana kalau dia Digabungkan Digabungkan Himpunan A Digabung dengan B Anggotanya tetap A Satu, dua, tiga, empat Ya Makanya A sama dengan B Oke Bisa dipahami Nanda Nama Tentang irisan dan gabungan Ini baru Dua operasi Biner yang kita temukan Nah kita akan lanjutkan lagi pada operasi berikutnya Yaitu Tentang Komplement Ya Komplement Nah Katanya semua anggota himpunan semesta yang tidak berada di dalam A Itulah dia yang dikatakan dengan komplement Atau secara notasi Komplement itu Misalkan ada suatu himpunan A Berarti A Komplement itu adalah X Dimana X itu adalah anggota semesta Ingat di anggota semesta Tetapi si X bukan anggota A Nah Coba kalian perhatikan diagram Venn yang di bawah ini Semesta itu adalah semua yang ada di dalam kotak Artinya Ya Ada A Ada A komplement Itu adalah anggota daripada semesta Tetapi Yang menjadi A komplement itu Andaikan ada sebuah A Himpunan A Nah Ini himpunan A nih ya Yang bulat satu ini Himpunan A Yang mana Yang bukan Anggota Himpunan A Nah itulah dia Secara bahasa indisianya Komplement itu Adanya Mana dia Anggota Yang bukan anggota A Mana Tapi dia anggota semesta Nah itu dia Yang diluar daripada A Itu yang dikatakan dengan A komplement Nah ini Yang kuning ini adalah A komplement semuanya Ya A kom Komplement Yang bukan anggota A Nah itu dia Dalam bahasa kita bisa kalian pahami A komplement artinya yang bukan anggota A Tetapi dia anggota semesta Oke kita lanjut Yang keempat Operasi selisih Selisih Dinotasikan dengan tanda kurang Misalkan Selisih A Dan B Dinotasikan dengan A Dikurang B Itu X Dimana X Elemen daripada A Dan Ada kata dan disini X bukan anggota B Nah Kalau ada kata dan berarti ada irisan Ya Nah Coba kalian perhatikan gambar yang pertama ini A dikurang B Artinya X itu adalah anggota daripada kurva A Tetapi Katanya Dan katanya Dia bukan anggota B Nah disini lihat Pada kurva B Ada pula anggota A Nah Ternyata si B diambilnya punya dia Nah tinggal lah si punya A saja Nah itu Berarti A kurang B adalah Dia anggota A Tetapi bukan anggota B Nah itu dia Secara bahasanya kita Tapi kalau bisa matematikanya ini dia X dimana X anggota si A Anggota himpunan A Dan X bukan anggota himpunan B Nah itu dikatakan dengan selisih A dan B Bagaimana kalau dia sebaliknya B dikurang A Apakah sama Jelas berbeda Perhatikan Secara notasi tadi A dikurang B B dikurang A Artinya berarti X dimana X anggota daripada si B Dan X bukan anggota A Nah ini dia gambarnya nanda Ini A dikurang B Ini B dikurang A Yang diarsir inilah dia Anggota B dikurang A Nah dia anggota B Tetapi Dia bukan anggota A Nah yang diarsir ini adalah Anggota B dikurang A Kalau ini A dikurang B Oke nanda Kita lanjutkan Kalian perhatikan Tabel berikut Bagaimana pula Bentuk-bentuk himpunan Kalau himpunan dia saling asing Saling lepas tadi Ada A Ada bentuk pertama Yaitu semesta dengan A, B, C, D, E, F, G, H Himpunan A isinya ada A, B, C Himpunan B isinya D, E, F Kalau mereka saling lepas Manakah yang dikatakan dengan A komplement A komplement disini Semua yang berada di luar kurva A Tetapi dia anggota semesta Anggota A hanya A, B, C Sementara semesta kita A, B, C, D, E, F, G, H Berarti yang bukan anggota A itu adalah D, E, F, G, H Nah sini ada yang kelupaan nih Ini kelupaan membuat B komplement Nah kalian bisa perhatikan Mana dia si B Nah ini dia si B Semua yang ada dalam kurva B itu adalah anggota himpunan B Berarti anggota himpunan B adalah D, E, F Nah yang bukan anggota B mana Tapi dia anggota semesta Nah berarti ini dia Yang bukan anggota B tetapi ada pada semesta adalah A, B, C, G, H Oke Nah bagaimana pula untuk selisih Apa selisih A dengan B Nah tadi dikatakan kalau selisih itu dia anggota Kalau A dikurang B artinya A Dia anggota A Tetapi bukan anggota B Nah disini dalam anggota A ini Apakah ada yang juga anggota B Gak ada Ya Mereka saling lepas Berarti yang kita masukkan hanyalah anggota Anggota A Maka A dikurang B sama dengan A Koma B Koma C Nah ini sama dengan A Nah bagaimana pula dengan B Apakah ada B dikurang A Bagaimana pula kalau dia yang dinyatakan adalah B dikurang A B dikurang A Secara pengertian dikatakan Dia anggota B tetapi bukan anggota A Nah karena mereka tidak punya hubungan Yang Yang Karena mereka saling asing atau saling lepas Maka B dikurang A Isinya adalah D E F Ya D E F Oke Bagaimana pula untuk bentuk yang ketiga A dan B Berpotongan Ya Semesta mereka adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 Sementara himpunan A adalah Isinya Anggotanya adalah 1 4 6 7 Yang anggota B Isinya adalah 2 4 5 6 Maaf ada yang keliru disini Nah kita masuk saja untuk contoh yang ketiga dulu Ya nanti Diperbaiki Kayaknya ada yang salah disini Tapi untuk komplement sudah betul ya Menurut gambar A komplement Coba kalian perhatikan saja gambar Di gambar ini Yang merupakan Bukan himpunan A mana A komplement berarti 5 6 7 8 Yang B komplement mana Yang di luar dari anggota B mana 1 2 3 8 Nah bagaimana pula kalau untuk kurang A dikurang B A dikurang B Apa Definisinya A dikurang B artinya adalah X itu anggota A Nah berarti ini dia anggota A Tetapi bukan anggota B Masuk C4 nak Tidak Karena B itu adalah anggota B Anggota B C4 Maka yang tersisa adalah Anggota A yang tersisa adalah 1 2 T 3 Oke Kita lanjutkan untuk B dikurang A Sekarang perhatikan gambar saja dulu B dikurang A 5 6 7 4 5 5 5 5 5 6 6 7 6 6 7 Oke 7 7 8 8 7 8 8 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 18 18 19 20 20 20 20 22 23 23 24 25 25 29 30 33 33 34 34 Nah kita lanjut untuk A dikurang B A dikurang B Tadi pengertian A dikurang B artinya apa? Dia adalah hanggota A X dimainah X elemen A Tetapi X bukan elemen B Nah artinya dia tidak masuk Sementara di sini Si A itu sendiri ada di dalam B Berarti di sini A dikurang B itu sama dengan himpunan kosong Nah bagaimana kalau B dikurang A? Berarti dia B dikurang A itu adalah X Dimana X itu anggota B Tetapi bukan anggota A Nah berarti kalau bukan anggota A Berarti tidak masuk yang ini Tidak masuk yang ini Berarti yang tinggal adalah 3 dan 4 Nah ini dikatakan karena ini adalah himpunan yang saling Bersubset ya Saling himpunan berbahagia Nah sudah kita pelajari kemarin kan bentuknya Nah untuk selanjutnya adalah bentuk yang keempat Himpunan yang sama Himpunan A sama dengan himpunan B Ya kan? Himpunan A sama dengan himpunan Himpunan B Sementara Semestanya Masih ada satu himpunan lagi Ada satu anggota yang tertinggal di luar Nah bagaimana kalau untuk mencari A komplement Karena A sama dengan B Berarti komplementnya tinggal satu ini saja Ya Dia berada di luar Yang di luar daripada kurva A Dan ini juga sekaligus adalah kurva B Ya berarti 5 dikatakan adalah Anggota himpunan A komplement Dan juga Anggota himpunan B komplement Ya Tau bukan anggota A Dan juga bukan anggota Anggota B Oke untuk pengurangan atau selisih A dikurang B Karena disini mereka sama Ya Si A sama dengan si B Berarti X itu Kalau dia A kurang B Berarti X itu anggota A Tetapi bukan anggota B Sementara dia Sama dengan si B Maka Dia adalah sama B dikurang A dengan A dikurang B Hasilnya adalah Himpunan kosong Oke Nanda Untuk hari ini Umi harapkan Kalian bisa paham dengan Operasi binar ini Ya Karena ini akan sangat mempengaruhi kita Akan sangat Ini kebanyakan ya Pada soal aplikasi yang kita temukan nanti Teraplikasi pada soal-soal Nah makanya kita harus paham Apa itu operasi binar Ya Umiya Ucapkan terima kasih telah menjadikan ini Media pembelajaran Semoga bermanfaat Dan Allah akan tetapkan ini sebagai Ibadah untuk kita semua Karena menentu ilmu itu adalah wajib Untuk semua muslim InsyaAllah Dan Umiya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.